Karena ketika bayi ini sangat lapar, dia akan menangis dan ketika menyusu, hisapannya akan sangat kuat, sehingga ibu merasakan kesakitan dan lecet yang lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sweet mom, apa kabar? Salah satu permasalahan pada menyusui ini yang paling sering adalah puting lecet, yang membuat ibu trauma akhirnya tidak mau untuk memberikan asih lagi ke bayinya. Hari ini saya akan membagikan beberapa tips untuk mengatasi puting yang lecet. Yang pertama, mulai menyusui pada payudara yang putingnya tidak lecet terlebih dahulu. Kalau misal dua-duanya lecet, tetap disusui dengan posisi dan perlekatan yang benar. Yang kedua adalah, susukan bayi ketika bayi masih belum terlalu lapar. Karena ketika bayi ini sangat lapar, dia akan menangis dan ketika menyusu, hisapannya akan sangat kuat. Sehingga ibu merasakan kesakitan dan lecet yang lebih parah. Yang ketiga, sambil dilakukan proses menyusui, perbaiki posisi dan perlekatan. Dengan posisi dan perlekatan yang benar, maka akan mengurangi resiko terjadinya lecet puting yang semakin parah. Kemudian, yang keempat adalah cara melepas puting. Jadi, beberapa ibu melepas putingnya akan langsung. Langsung dilepas saja dari bayinya, sehingga akan menghidratkan puting yang semakin lecet. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, bisa memegang dagu bayi. Jadi, dagu bayinya ditekan menggunakan jempol, kemudian dibuka sampai mulut bayi membuka dan melepas puting. Yang kedua, bisa menggunakan kelingking. Jadi, kelingking ibu sebelumnya sudah dibersihkan, kemudian dimasukkan ke samping mulut bayi sambil melepaskan puting susu, sehingga puting bisa keluar. Yang kelima, tetap menyusui selama proses penyembuhan. Karena beberapa ibu yang mengalami puting lecet ini, trauma untuk menyusu bayinya lagi, akhirnya mengistirahatkan payudaranya dan tidak menyusui bayinya. Nah, ini justru akan menambah masalah baru, yaitu payudara yang bengkak. Nah, untuk itu, selama proses penyembuhan, tetap harus dilakukan proses menyusu ini. Yang keenam adalah mengoleskan asi ke puting. Jadi, sebelum menyusui, sebaiknya keluarkan sedikit asi, kemudian oleskan di area puting. Jadi, oleskan di areola dan putingnya. Nah, asi ini sebagai antiseptik alami dan juga untuk melembabkan puting ibu sehingga tidak kering. Setelah menyusui, juga oleskan asi di puting ibu. Nah, tunggu sampai kering, baru ibu bisa menggunakan bra. Yang ketujuh adalah, hindari membersihkan puting menggunakan sabun atau alkohol. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa mencuci puting yang terlalu sering menggunakan sabun justru akan membuat puting lebih kering dan mengganggu kelenjar Montgomery yang ada di sekitar puting. Jadi, kelenjar Montgomery ini fungsinya untuk melembabkan puting, kemudian melindungi puting, dan sebagai sumber zinc bagi bayi. Jadi, kelenjar Montgomery ini fungsinya penting ketika menyusui. Kemudian, setelah dicoba cara-cara yang tadi tapi masih terasa nyeri dan sangat mengganggu, boleh dikonsultasikan ke dokter atau ke konselor laktasi supaya diberikan obat peredan nyeri dan salep biasanya untuk di daerah puting. Nah, dievaluasi juga dari posisi dan perlekatan oleh konselor menyusui. Atau kalau misal ada bayi yang bermasalah, atau mungkin kesalahannya dikarenakan ada gangguan pada bayi. Jadi, beberapa bayi ada yang mengalami gangguan tangtai, jadi memang agak susah ketika menyusui dan menyebabkan puting ibu menjadi sering lecet. Itu tadi beberapa tips untuk mengatasi puting lecet ketika menyusui. Nah, apapun masalah menyusui, tetap harus susukan ke bayi supaya tidak mengalami masalah-masalah baru ketika menyusui. Nah, mungkin Sudmam di sini ada yang mengalami masalah lain selain yang sudah saya jelaskan, boleh tulis komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax